kalau uleknya kasar aja kena scramble egg dulu buat gak usah tambah apa-apa ya panas ini udah kayak gini seperti ini wulalah halo hai pemirsa assalamualaikum selamat pagi pagi ini aku mau masak nasi goreng ini nasi goreng ala-ala tapi ini enak banget ya kenapa aku bilang ala-ala karena memang biasanya kalau nasi goreng itu kalau nasi goreng jabah kan sukanya pedes biasanya pedes gitu dan kali ini aku cuma mau masuk untuk Alea dan Mas Martin jadi aku mau bikin tanpa cabai gitu ya jadi aku bilang ini ala-ala tapi ini enak banget dan cara buatnya juga gampang banget ya dan juga cepet nah jadi sekarang ini aku akan tunjukkan apa aja bahan-bahan dan cara buatnya ini gampang banget tapi anak kecil tuh pasti suka oke nah yang pasti ada nasi ya nasinya juga sudah aku masak ini disini ada ayam ini dada ayam dada ayamnya bakal aku potong-potong ya dan ini juga ada daun bawang aku mau pakai sedikit aja dan sini juga ada kacang ini green peas aku nggak tahu nama bahasa Indonesia nya apa ya kacang polong bukan pokoknya yang hijau ini kacang kapri oke aku ingat dan disini juga ada telur 4 telur yang dua ini nanti kita bakal bikin kayak semacam scramble egg begitu dan yang dua ini kita bikin telur telur mata sapi nah disini juga ada bawang merah sama bawang putih ya tapi ini aku nggak akan pakai semua ya jadi aku akan pakai separoh aja dan juga ada ini oyster sauce aku mau pakai 1 sendok makan dan juga ada kecap asin nanti juga tambahkan penyedap rasa sama garam udah bumbunya begitu aja jadi potong dulu ayamnya tapi kayaknya ini kebanyakan deh ayamnya kebanyakan nih ayamnya pakai secukupnya aja ya jangan terlalu banyak karena nanti sudah tambah telur nah setengahnya aja potongnya kecil-kecil segini juga ada di potong berat berat jadi pelat kebanyakan Nah segini aja ya teman-teman Segini sudah cukup Oke setelah itu kita sisihkan Sekarang kita bikin Bumbu nasi kurangnya ya Nah ini sudah ada Bang merah, bang putih Tambah garam Sedikit aja Lanjut diulek ya Jadi bumbunya yang diulek Cuman ini aja Bang merah, bang putih Terus diuleknya tuh jangan halus-halus Jadi bumbunya Atau uleknya kasar aja Karena nanti akan lebih enak Menurut aku ya Jadi ada rasa bahan-bawannya tuh Bener-bener rasa banget gitu Kalau diulek kasar Nah diuleknya seperti ini aja ya teman-teman Ulek kasarnya seperti ini aja Setelah itu nanti kita oseng Sekarang pecahkan telur Dua, aku mau pake dua Dua telur Ini untuk kayak bikin Scramble egg dulu Buat campuran nanti ya Ini dikocok Gak usah tambah apa-apa ya Gak usah ditambah garam juga Oke, pertama-tama telurnya dulu Kita bikin sambal egg Kelihatan gak nih teman-teman Ya maaf aja ya Kameranya pendek Kita akan bikin Seperti ini Maafkan kalau ada suara bisik ya teman-teman Karena suara mesin cuci Jadi sekarang kita Mau tumis bumbunya Jadi kalau masak nasi goreng itu Harus pakai api yang besar ya Jadi biar dia benar-benar panas Nah ini sudah Bawangnya sudah Tambahkan ayamnya Bawangnya sudah Teman-teman maaf ya Sekarang kita masukkan Ini Kacang kaprinya ya Tambahkan juga telurnya Yang tadi kita Ini Yang tadi kita bikin Lanjut Tambah lagi sedikit garam Dan penyedap rasa Nah Kita mau tambahkan nasi Dan penyedap rasa Oh eh Nanti Oi Okay. Nah udah kayak gini, ini telurnya ternyata banyak juga ya, tapi Mas Martin itu suka sekali sama telur, telur mata sapi ya, jadi mau nggak mau nanti aku bikinkan. Atau mungkin tidak usah ya, karena mendingan tanya dulu sama orangnya mau atau tidak, karena ini sudah banyak sekali telur, sudah banyak sekali telur. Tambahkan kecap asin, kecap asin sesukupnya. Kecap asinnya ini bawa dari Indonesia ya, ini bukan endorse, tapi memang aku selalu bawa kecap asin dari Indonesia, karena aku suka banget. Dan sekarang tambahkan oyster sauce, oyster saucenya sekitar 1 sendok makan kurang lebihnya ya, jadi tergantung teman-teman masak nasinya seberapa banyak, bisa dikicipin-kicipin ya. Kenapa dikasih kecap asin dan oyster sauce? Itu adalah kunci menurut aku ya, kunci biar ininya terasa enak nasi gorengnya. Dan dengan bawang merah, bawang merah, bawang putih yang banyak, itu juga salah satu kunci nasi goreng yang enak. Nah, kayak begini aja. Tuh. Selain itu, coba cek rasa. Hmm, hmm, enak. Hmm, enak. Nah, udah begini. Ini bener-bener enak ya. Udah selesai. Kita matikan apinya. Terus, kita taburi dengan minyak, eh minyak dengan bawang goreng ya. Kita taburi dengan bawang goreng seperti ini. Wuh, lalah. Kalau aku, bawang goreng itu selalu stok di kulkas ya. Jadi memang bawang goreng selalu ada. Nah, begitu aja. Kalau yang suka dikasih kecap manis juga boleh ya. Nah, teman-teman, begini hasilnya. Tuh. Hasil nasi goreng, tuh. Nasi goreng Mami Alea. Ini bener-bener enak. Maksudnya, bikinnya juga simple banget dan juga gampang ya. Ya Allah. Lupa daun bawangnya, teman-teman. Tapi, sokelah aku gak perlu kasih daun bawang juga gak apa-apa ya. Karena dia sudah ada ijo-ijo-nya. Dan juga ada bawang gorengnya ya. Sebenarnya harus pakai daun bawang. Jadi, ini nih. Daun bawangnya akan aku masak untuk makanan aku sendiri gitu. Kenapa aku gak makan nasi goreng ini? Sebenarnya aku bisa makan sedikit. Tapi, karena aku lagi mengurangi karbo. Dan juga mengurangi yang minyak-minyak gitu. Jadi, aku gak mau terlalu banyak makan nasi. Apalagi ini goreng gitu kan. Jadi, yang paling aku coba sedikit aja. Kayak waktu sendok atau udah sendok aja gitu, teman-teman. Jadi, begitu aja. Ini. Aku tadi bener-bener lupa ya. Nih, daun bawangnya. Tapi, karena aku juga mau masak untuk makanan aku dengan ini. Jadi, gak perlu gak apa-apa. Karena itu sudah cantik. Terima kasih sudah menonton. Dan semoga terhibur. Silahkan. Kalau mau coba resepnya Mami Alia, silahkan. Dan see you in the next video. Ciao. Assalamualaikum. Assalamualaikum.